Halo pemeriksa di rumah, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali bersama saya di channel Wardi Channel Selainnya ide bisnis atau ide jualan dengan modal dikit, untung selangit Nah, untuk video kali ini kita bikin jajanan yang murah meriah ya Pokoknya cara pembuatannya mudah dan modalnya juga murah Juga untungnya melimpah dijamin ya Oh iya nih, sekarang minyak goreng lagi melonjak harganya ya Wah, tapi walaupun ini udah goreng, tapi ini untungnya bahkan bisa lebih besar lagi ya Kalau buat jualan, kalau nggak percaya silahkan nanti kalian buktikan ya Ini jualan ini untungnya sangat-sangat besar sekali Oke, namanya jajanan ini namanya Cireng Coin Tadi saya bikin Cireng Coin tapi bumbunya bumbu rujak Baik, bagi kalian yang penasaran bagaimana cara pembuatannya Yuk kita simak bareng-bareng ke tutorial Oke semuanya, nih bahan yang pertama cukup simpel sekali ya Di sini ada tepung tapioca Jadi kita tepung tapioca-nya ini kita gunakan sebanyak 250 gram Dan ini ada tepung terigu Kita tambahkan tepung terigunya sebanyak 3 sendok makan Lalu ini ada garam Garamnya saya gunakan 1 sendok teh putung ya Jadi gunakan 1 sendok teh putung untuk garamnya Nah, lalu ini ada penyedap rasa Nah, penyedap rasanya sama 1 sendok teh putung Dan yang berikutnya ini ada bawang putih bubuk Ini bawang putihnya bubuk Bawang putih bubuknya kita gunakan sama ya 1 sendok teh Nah, kalau ada kalian gunakan bawang putih yang geruntulan ya Atau enggak diparut aja seperti itu Oke, nah ini bahannya Sekarang yuk kita langsung aja ke cara pembuatannya Yang pertama, di sini saya masukkan tepung tapioca-nya Nah, kita masukkan tepung tapioca tadi yang sebanyak 250 gram Untuk berikutnya kita tambahkan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan Nah, kita gunakan 3 sendok makan putung aja ya 2 Oke, 3 Nah, kemudian kita masukkan garam Penyedap rasa Dan ini bawang putih bubuk Nah, tapi kalau menurut saya enakan pakai bawang putih biasa ya Cuma di saya stoknya lagi kosong nih Oke, nih Bawang putih bubuknya kita gunakan sebanyak 1 sendok teh Sebelum ini kita tambahkan air Ini kita aduk dulu hingga merata Jadi kalian aduk dulu ini sampai kita campur merata Antara tepung terigu, tepung tapioca, dan bumbu-bumbunya Baik Nah, ini sudah tercampur merata Sekarang tinggal kita tambahkan air Tapi airnya kalian gunakan air mendidih ya Sekali lagi airnya air mendidih, oke Nah, disini airnya saya ada 200 ml ya Tapi jangan dulu dimasukkan semua ya Saya akan masukkan dulu kira-kira 100 ml Kemudian kita langsung aduk-aduk peranahan Nah, lalu kita masukkan semua ya Nah, ini untuk airnya kita gunakan sebanyak 200 ml Kita aduk-aduk seperti ini Nanti setelah menggumpa kita aduk aja menggunakan tangan Baik teman-teman, nah disini saya akan mengaduknya mulai menggunakan tangan ya Oke, kita aduk seperti ini menggunakan tangan Kita uleni sampai adonan benar-benar menggumpa Nah, ini adonannya sudah jadi ya Jadi harus menggumpa seperti ini Jadi kalian gunakan ukurannya yang pas ya Ini ukuran dari resep saya sudah pas Dari 250 gram tepung tapioca dan 3 sendok makan tepung terigu itu Airnya 200 ml Ini benar-benar sangat pas sekali ya Jadi tidak usah ditambahkan tepung terigu atau ditambahkan airnya Oke, nah ini saya akan ambil setengahnya aja dulu ya Karena ini terlalu besar Kita bikin bulat-bulat dulu seperti ini Nah, sekarang ini saya akan giling menggunakan loring door Bukan loring door ya Loring pin Kita giling tapi jangan terlalu tipis ya Kira-kira setengah sentian Oke, ini sudah melebar ya Kayaknya sudah agak tipis Nah, jadi segini ya ukurannya Gak kelihatan ya Lalu kemudian kita cetak menggunakan cetakan kue apa ya ini Nah, cetak aja Seperti ini ya Oke, kita cetakin semua Oke, nah kan sudah saya cetakin semua ya Tinggal diambil aja ininya Oke, nah ini nanti kita adonin lagi ya Ini, cireng koinnya sudah jadi ya Gimana? Sangat mudah sekali kan Oke, kita lakukan sampai selesai Nah, teman-teman Ini untuk cireng koinnya sudah jadi ya Dari seperempat aja ini Wow, jadi cukup lumayan banyak loh Bukan cukup lumayan banyak lagi ya Lumayan banyak Pokoknya Nah, ini sebelum dikoreng Jadi ini nanti kita sisihkan dulu Nah, sekarang kita buat bumbunya ya Nah, ini ada 5 siung bawang putih Nanti kita haluskan bawang putihnya Inti untuk membuat bumbu minyaknya ya Minyak bawang Lalu ini ada bumbu tabur Nih, bumbu taburnya saya gunakan yang bintang kembar ya Rasa ayam bawang Oke Dan untuk yang pedasnya Kita gunakan cabai bubuk ya Cabai bubuknya bebas Kalian mau menggunakan cabai bubuk atau alja Nah, jadi cukup ini aja ya Bawang putih Bawang apa ini Bumbu tabur bawang Dan cabai bubuk Dan ditambahkan nanti kita Mesama minyak Oke Sekarang kita buat dulu Atau kita haluskan dulu ini Bawang putihnya Nah, jadi begini untuk cara membuat Minyak bawangnya ya Kita sediakan minyak secukupnya ya Lalu kita goreng bawang yang tadi kita haluskan ya Ini misalnya gunakan bawangnya sebanyak 5 siung Lalu ini kita goreng bawangnya Goreng hingga benar-benar mateng ya Oke, diposek-posek aja Seperti ini Nih Bawangnya sudah warna kecoklat-coklatan gini ya Berarti ini sudah mateng Oke Ini kita matikan aja apinya Lalu ini si minyak Kalian masukkan ke dalam wadah Misalkan wadah seperti ini ya Oke Nah, disini saya sediakan minyak yang masih dingin ya Kemudian kita nyalakan apinya Lalu kita masukkan cirengnya nih ya Jadi kita goreng menggunakan minyak dingin ya Seperti biasa Kalau menggoreng cireng itu Harus menggunakan minyak dingin terlebih dahulu ya Atau minyak hangat juga gak apa-apa Oke Ini kita goreng secukupnya Nah, ini sudah pada mengambang ya Jadi kita aduk-aduk terus Jangan terlalu lama didiamkan Sekali lagi gunakan apinya api kecil ya Kita aduk-aduk seperti ini perlahan-lahan Tapi jangan terlalu sering ya Nanti pegang tangan kalian Baik Nah, ini Kayaknya sudah matang ya Buihnya juga sudah mulai menghilang Kemudian kita angkat aja Kita angkat Kemudian kita tiriskan Nah, jadi untuk cara penggorengannya Seperti itu ya Oke, teman-teman Nah, cireng koyutnya sudah jadi Ini sudah matang semua nih Dari sepuluh empat Jadi seabrak-abrak ini Pokoknya dijamin wadah kecil Untung besar ya Apalagi minyak sekarang lagi mahal nih Ini bisa kita jual Bisa kita bisa menambah Sotnya Kita bisa mendapatkan Untungnya lebih besar-besar lagi ya Kita jualnya Tinggal dikurangin aja Porsinya Oke, nah untuk berikutnya Di sini saya sediakan wadah ya Lalu ini kita Masukkan dulu Bumbu cabai bubuknya nih ya Kita gunakan cabai bubuk Secukupnya Jadi kita bikin bumbunya Di sini aja Nanti kalian Sesuaikan aja porsinya ya Dan di sini saya akan Tambahkan tadi ini Bumbu tabur bawangnya Oke, kita masukkan Bumbu tabur bawangnya Sesukupnya aja ya Oke, kayaknya segitu cukup Kemudian kita siram Menggunakan minyak bawang tadi Nah, kita siram seperti itu Kita tambahkan aja Karena ini saya mau buat semuanya aja ya Sebelum dicampurkan sama cirengnya Ini kita aduk-aduk dulu nih Kita aduk-aduk dulu seperti ini Nah, setelah tercampur semua Baru kita masukkan nih Cireng koinnya Lalu kita aduk-aduk nih Aduk-aduk terus Sampai tercampur merata ya Jadi untuk cara Pembuatan bumbunya seperti itu ya Oke, nah ini sudah tercampur merata bumbunya ya Ini jadi siap disajikan Atau Kalau menjual nanti Jadi kalian gorengnya goreng dadakan ya Nah, sekarang saya mau cicipi nih Atau kita review dulu Oke Nah, pemirsa nih Cireng koinnya sudah jadi ya Ini bumbunya Saya ikut aja bumbu rujak lah ya Ini ada satu tadi ketinggalan Nggak dikasih bumbu Saya cobain dulu Karena ini sudah dikasih bumbu tadi ya Kita cobain bagaimana yang nggak pakai bumbu nih Hmm Enak ya Kenapa lebih enak Karena tadi Waktu pembuatannya Kita menggunakan Bumbu ya Garam sama penyedap Nah, itu terus bawang putih Oke Nah, sekarang Saya mau cicipi nih Yang pedas-pedas Sebenarnya saya Kurang suka ya Sama yang pedas-pedas Tapi Ini kayaknya enak nih Bismillahirrahmanirrahim Hah Pokoknya Enak banget nih Gurihnya dapet Pedasnya bottom Dapet lah pokoknya Hah Enak banget nih Gila Pedas-pedas Gila Oke Sekian dulu dari saya Mudah-mudahan Resep yang saya buat ini Bisa bermanfaat Buat kalian semua Terima kasih Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bisa bermanfaat